Halo, ketemu lagi dengan Tante Debs di dapur Tante Debs Kali ini aku akan bikin video masak Dan kali ini aku akan usahakan untuk selesai Karena banyak yang komen video masak kemarin itu kok gak selesai Anyway, so yuk aku sudah masak nasi Terus ini aku sudah potong wortel Jadi intinya sebenarnya masakan sali ini adalah menghabiskan bahan-bahan makanan yang ada di kulkas Kadang-kadang kita bisa berkreasi ya dengan apapun yang ada di dalam kulkas Nah kebetulan aku punya ini kayak punya sawi terus aku punya wortel Wortel itu tinggal satu, yaudah kita karyakan gitu Bentar ya, aku cuci dulu sainnya Jadi masakan kita kali ini adalah bahan-bahannya adalah wortel yang sudah aku iris-iris Dan juga ini, sawi Kalian mau lihat ya aku iris ya, yuk kita lihat yuk Jadi sawinya aku iris ya kan Supaya nantinya aku irisnya gak usah apa Enggak tebal-tebal, enggak kecil-kecil Karena nanti dia akan layu dengan sendirinya Chill, layu dengan sendirinya Tuh, kayak gitu-gitu aja Berhubung ya disini tuh Mau cari makanan Indonesia itu susah ya kan Jadi kita berkreasi aja Kebetulan kemarin itu Aku beli, apa sih namanya Aku beli Ayam Ayamnya itu Apa ya Kayak paha Tapi yang udah gak Paha Kayak paha atas gitu deh Tapi yang udah gak ada kulitnya Karena katanya Kalau makan kulit kebanyakan Nanti kita bisa kontrol geng Nah ini aku pisahin dulu Aku pisahin dulu Wortelnya Aku pindahin disini Karena Nanti kita tumisnya gak barengan ya guys Tumisnya terpisah Baru Aduh malu Kemarin tuh aku beli ini Ini tuh Paha ayam Tapi yang udah Paha ayam atas Tapi yang udah Gak ada kulitnya Dan ini aku beli tuh Harganya 13 dolar Ini family pack So Nih Iya kan Tuh Kita pake Dua aja kali Iya kan Dua Karena intinya tuh Cuman mau Ini deh Ada yang kecil Nyelip Satu Aku mau pake Nah ini kita kembalikan Kembalikan ke kukas Karena akan aku pake lagi Nah Ayamnya Ini Akan aku cuci Nah ini ayam Itu Kita potong Kecil-kecil aja Kecil-kecil Karena nantinya mau Ini enak banget loh guys Buat kalo kayak Tumis-tumis Ya Kalo kalian lagi Mau masak Apa aja gitu Kayak capcai Ataupun cuman kayak Ayamnya doang Ini lebih Oh bikin sate Ayam kayak gini Ini lebih Pertama Masaknya gampang Dan Juicy Kayak gitu loh Ya Kita potong Kecil-kecil aja Kumbunya gampang Aku Lebih suka pake Bawang putih Sama nanti ada Daun Daun bawang Ya Pake daun bawang Aku Aku Sukanya Masaknya Yang cepet-cepet aja Guys Karena Ulang kerja Udah Capek Penting Yang pertama Kali aku lakukan Adalah Memasak Nasi Selesai Masak Nasi Sambil Masak Nasi Kita Bikin Lauknya Ya kan Gitu deh Lalu Nah ini udah siap kan Udah siap Kita tinggal Pindahin ke Sana Yuk Kita nyalakan Pake minyak Ya Nah aku tuh udah punya ini guys Aku sudah punya Apa namanya ini Bawang ya Bawang Yang sudah Kasih minyak juga Jadi Kita tinggal Nyendok Doang Aku ambil Satu sendok Taruh Disini Kita balikin lagi Ke bokas Baru Biasanya Aku campur Telur Ya Apinya Panas Apinya yang panas Ini udah Agak panas Bawang putih Kita giniin Dulu Sampai Bawang putihnya Wangi Aduh Miring Kemudian Kita masukkan Ayam Kita masukkan Ayam Bersama dengan Bawang putihnya Supaya Ayamnya Wangi Oke Karena Ayam ini Yang harus kita Pastikan Dia Matang Dengan Sempurna Sampai Dia matang Geng Sampai Kalau aku sih Patokannya Sampai 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 Daging Merah Jambunya Udah Gak Ilang Sampai Sampai Daging Lar Kita tekan ini telurnya sudah keparuhkan nah pas dia lagi ke sini nih guys kita curtir ini belum kukasih garam ya Nah baru setelah kayak gini kita taruh wortelnya seperti ini sawinya nanti belakangan karena sawi kan cepat lembek nah biasanya kalau udah aku taruh kayak wortel gini itu baru aku taruh garam sama lada garam lada ini resep gampang banget ya gampang banget untuk diviru sama siapapun lalu kita kecilkan sedikit apinya garam lada terus kalau kalian mau pakaiin kecap juga boleh tapi aku kayaknya hari ini nggak kasih kecap dulu setelah biasanya seperti gini oke nah ini di dalam aja kita kasih sedikit air kita kasih sedikit air sebenarnya tujuan dikasih air ini biar dia nggak ini aja sih supaya dia nggak gosok gampang kan menurut kalian gampang nggak gampang jadi aku tuh kadang-kadang berkreasi berdasarkan apa yang ada tersisa di kulkas supaya tidak ada yang terbuang percuma gitu soalnya pernah nyoba ya meal planning gitu ya kayak meal planning pernah nyoba kayak meal planning malah 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 jadinya malah nggak 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 bagus bukan nggak bagus jadi seringnya malah nah ini kalau wortelnya udah agak setengah mateng kita masukin ininya sawinya oke tuh ini juga sebenarnya bisa ya kalau kalian kasih air terus kalian kasih mie indomie kalau kalian punya mie indomie jadilah mie kuah ala ala nah Ditumis sebentar Udah gitu Didiemin aja Sambil dirasa-rasa Kalau misalnya Garumnya kurang Atau merincahnya kurang Bisa ditambahin Di Kondisi ini Oke Udah Tampilannya Lumayan cantik Karena aku suka sayur Makanya aku suka Dan ini jadi kayak ada Warna wortelnya Sama ada warna sawinya Dan ada ayamnya juga Ini tinggal dikita biarin aja Kalau mau ditutup Boleh silahkan Dibiarkan Sampai Dianya layup Biasanya aku tutup Tutup Kita tutup aja Supaya Dianya Meresep Dan tinggal tunggu Nasinya mateng Seperti itu Kurang lebih udah tau lah ya Jadi Kalau hidup disini Gak usah yang ribet-ribet Beli aja apa yang ada Terus berkreasi Yang penting Rasanya enak Dan cepat Gak pake ribet Dan mengenyangkan Karena Ya gitu deh Oke Thank you for watching Bye Bye